Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia Satu Desa Sejuta Cerita Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang menikmati keindahan desa sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa di Indonesia Hari ini kami akan mengajak Sobat Desa untuk meneruskan petualangan di desa Suren Gede Selanjutnya kita akan menuju ke desa sebelahnya yaitu desa Ikir Meranak yang tidak kalah indah dengan desa Suren Gede Lokasinya ada di sebelah timur desa Suren Gede Sebelum mulai berpetualang, kami menginformasikan kepada Sobat Desa bahwa kegiatan setegah berjamaah bersama Cerita Desa Indonesia di bulan Ramadan ini masih dibuka untuk umum Sobat Desa bisa ikut menitipkan amal terbaiknya bersama kami Semua donasi akan diserahkan kepada warga desa yang membutuhkan terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia dan hidup kurang layak Kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun dan potongan apapun Jadi waspada ya dengan modus penipuan Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk mendukung channel kesayangan kita ini Dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami Kita mulai videonya dari sebelah sini Oke Sobat Desa, kita coba lihat dari sini ya Oh ini kentang-kentang nih Kentang khas Dieng Nah kalau kita lurus ke sini Bawahnya Kita langsung bisa melihat pemadangan yang sekeren ini Ini Sobat Desa, bayangkan ini ada di Indonesia lu ya Bukan di negara lain Kita jalan lagi ya Ke atas sana mungkin ya Bagus Pak Oh disana masih ada rumah lagi tuh Oh ini ada mbak Kita lagi training jadi warga Dieng Pakai jaket Terus kita juga bawa tas Kayak mau ke ladang Nah itu warga yang mau ke ladang tuh Terus kita bawa tas Buang-buang pak Banyak jalan-jalan mbak Banyak jalan-jalan mbak Terima kasih Terima kasih telah menonton Motornya pun Itu bukan motor biasa Karena motornya itu sudah modifikasi Yang didesain sedemikian rupa Agar mampu melewati Medan yang terjal seperti ini Ini ada satu Motor nih Bisa dilihat ya Rodanya itu ada Geri Ada rantainya Biar tidak selip Ini motor yang sulit Di identifikasi Motor jenis apa Kemudian Underdillnya apa Ini sulit Karena ini sudah dimodifikasi Sedemikian rupa Keren sekali Itu ada yang turun Itu ada di atas Jadi Motor disini itu memang didesain Dan dimodifikasi oleh warga Biar kuat menahan Beban Tapi juga kuat untuk Buat naik-naik Keren lah Oh ini baru ada yang mau turun Mau gak pak Oke Suasanya Risa yang indah Oh motornya mati Ini Bangga bu Ya Kok tepang bu Sintan Asmi ini jengan Gak 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 mau masak jengan tepang Kula Kula Badan tepang jengan Sintan Bu Bu Arti Bu arti Sering nonton pula Tengg Youtube Puntuki Punti Cialgula bu Paling tepih Punti ini Sering nonton Darah wetan Sering gunung-gunung Ini gak jengan tindak wana Nah karena ibu Sering nonton video Kula Oleh-oleh Saking Jogja Burun gak jengan Oleh-oleh Oh burun Gitu Gari Nah Gok Bincin dengan Ini sami-sami Apa nanti temg Jogja Amin Nanti temg Jogja Nanti temg Jogja Bincin dengan Mpun Punt gede oleh-oleh Mereka berarti Nek Punt gede Kula cuan mulai Oleh-oleh Pia Pia Bapak Pia Oh Puntun yang jengan Nginggil Foto Bu Fotoring Kaling pulang Gino Kamping Gino Akemen Masuk Ini Ini kita ketemu Sama ibu Ibu Sini Bu Arti dari Desa Sereng Gede Ternyata Beliau meskipun Dari gunung Tapi sering ikut Jalan-jalan Ke desa Desa Gede Gede Yang jengan Punt ibu Bawa Abis ini Rencana Jalan-jalan Igin Meranak Oke Meranak Bagaimana Bu Ini Medal Berarti Turun Jajar Pasar Terima Sampai Riki Ternyata Sampai Ternyata Sebelah Kita Bu Siap Mau Gede Jajar Ibu Ibu Niki Mas Amin Mungkin Mungkin Saya Keliling Indonesia Amin Bu Mau Bu wih kita kenal dikenal nih sama warga sini ada yang mengenali kita ternyata Mas Habib warga Terima kasih. Oke, sekarang kita coba jalan ke sini. Kita ke atas ya. Siapa tahu ketemu sama warga yang bisa diajak jalan. Eh, ngobrol-ngobrol. Selamat pagi, Bu. Nanti, jalan-jalan. Mas, Nek, mau gak? Mulai, terserah sakit, Mas. Sakit. Oh, muter gak? Iya, muter. Kampu-kampu ini. Oh, maaf, mereka? Gak. Sakit. Kampu-kampu ini, mudah gak? Gak. Oh, gini. Waduh, foto kula, Mas. Kali gambar. Terserah sakit gede, berarti, Gak? Gak. Oh, terserah sakit gede. Matar, Nek, Mas. Oh, oke. Terserah sakit, Gak? Minta, minta, minta. Minta, 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 minta. Oh, gak. Minta, minta, minta. Gak. Oh, mangga. Gak, matar, Nek, Mas. Gak, matar, Nek, Bu. Gak, matar, Nek, Bu. Kali, rencang-rencang ini, Teng, ngadap SD, Nek, Gak. Gak. Masya Allah. Kita ambil gambar lagi di sini. Kok nggak sekolah? Libur. Oh, libur. Ayo ikut jalan-jalan, Bu, yuk. Oke, sobat desa. Kita akan coba naik ke atas sana. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wah, itu ada warga, tuh. Teman-teman, Pak. Nek, jalan-jalan, Pak. Mau, mau, mau. Selamat datang, Pak. Nek, jalan-jalan, Pak. Mau, mau. Ayo, teman-teman, pundi, jenikan? Iya, jalan-jalan. Oh, jalan. Tepang-teman, Kulah habis, Pak. Saking Jogja, Kulah. Oh, Jogja. Iya. Saib. Pak Suyanto. Tepang-teman, Pak. Betung, Sasekawan. Betung, Sasekawan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, enggak. Saking pundi, jenikan? Kulah, lebih, jalan-jalan maupun. Oh, sami kali Kulah berarti, gitu? Oh, enggak. Olahraga, lah. Olahraga, enggak. Kulah, sekalian Jogja, jenikan, sekalian berikide. Berikide. Kulah, aslinya, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Melampah? Melampah. Terus sihan, ya, berarti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita terus itu wana terus. Terus itu wana? Iya. Masya Allah. Kita wana nantem-nantem, jenikan? Baku. Oh, baku. Oh, mereka terkenalin baku? Baku. Butan kentang? Kentang. Kentang lumayan, ya? Lumayan, ya. Oh. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Nah, syaratnya obatnya. Ini saya akan kemas. Obat? Obat kentang ini saya. Saya akan kemas, ya. Oleh, saya nantem sekintang ini jauh-jauhnya atau tumpah sobat jutaan. Lu masih ngerti, Pak, Nek? Kemudian, saya ceritakan ini saya sampai kentang 10 tahun sekiru ini saya masih bangkrut. Saya masih bangkrut sepuluh tahun ini? Rugi. Oh. Bintan, Pak, Nek. Saget untung paling bawah itu bintan lima ulas. Bintan, lima ulas. Bintan, kero ulas. Kero ulas. Tidak. Oh, nantem. Jadi 10 tahun ini saya masih rugi. Wih. Padahal sekali panennya saya sangat pintar kuintal, Pak. Biasanya. Ya, ya. Biasanya. 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 Oh, lima gintal. Kalau kalian nampil video ini, Pak. Yang ini. Oh, oke. Ini kan nanti Jogja di reng. Ya. Iya. 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 Ini kan. Ini kan. Tepunci ini kan. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Perusiran-perusiran itu. Oh, ada perusiran-perusiran yang ada di Jogja. Iya. Oh, nantem. Eh, ketemu youtuber asli sini. Oh, itu namanya brand sastra. Oh, nantem. Pak, boil-perusiran itu kenang-kenangan ini. Ini kan jadi Jogja. Oleh-oleh dari Jogja? Saat Hidup ya? Saat itu. Saat itu? Yes. Saat itu. Naik, bondi ini. Nah. nah, kawas pak, klamat dia pun tampil ini satu jadwal sederah ini aja kalau kalian pulang ini angsal mampir karyanin dengan yang mewah ini juga Pak Suyanto Pak Suyanto siap kalau kalian nyobit dengan igir meranak pulang mereka kalian memotong motor? oh kalian memotong motor berarti kalian ini ngadap nggak? iya, iya mau jadwal terakhir jadwal ini nggak? ngiri ngiri oh, nggak siap 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 nggak, mungkin ada mahrib mohon bapak sobat desa kita sepertinya nggak asing ya sama orang di depan ini ya iya, betul banget namanya adalah Brent Sastro mas in frame tempatku ya ini namanya mas Brent Sastro beliau asli warga Dieng sering mengulas tentang desa-desa didiang ya mas ya bisa member ke channel beliau di bawah ini linknya oke, sekarang kita akan lanjut dipandu sama mas Brent oke, terima kasih warga desa suran gede desanya keren banget pemandangannya juga indah warganya ramah-ramah semoga kita bisa silaturahmi kesini selanjutnya karena waktu kita terbatas kita akan geser pelanjutnya ke desa sebelahnya namanya desa Mungkin Peranak ini lagi menuju ke tempatnya si Zahwa di bawah semoga kita lewat SD SD tegeri suran gede wah itu Zahwa tuh yang nunggu disana oke, desa suran gede terima kasih ya Zahwa ya kita berterima kasih pada warga desa suran gede kita akan geser ke desa desa destinasi selanjutnya masih dipandu sama Atamsi anak kampung disini yuk mas Brent yang orang sini lewat sini oke wah geser tanan wah itu ada yang mau pas kentang hehehe pak bu nerek langgung jalan-jalan oke kita harus ngerem nih siap 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 alsi seap siap bocor ya jAU macam siap seap siap lihat seap rasu saluran ternyata ngalur sisa lanjut silah monggo bu oh ada lelayu sobat desa disini jadi rame monggo oh ini lelayu 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 oke sobat desa kita lanjutkan perjalanan kita ke desa selanjutnya bersama mas bren monggo aktivitas pagi ini sangat indah dengan latar belakang gunung sindoro kemudian masyarakat disini nampak sangat hidup dengan rupun ini ada yang lagi ngerumput ini rumput kalau di tempat saya kalau di tempat subarisa namanya apa itu rumput apa rumput gajah sekarang suhunya sudah mulai naik sekarang sudah di sekitar dua lebih ini dua puluhan ini 20 derajat karena udah lebih hangat jadi kita udah ketemu sama beberapa warga beliau dari desa surai gede beliau sangat wah kita tuh kesini sebenarnya kurang kalau sehari sangat kurang kebelasan kebelasan mas oh ya kita kebelasan coba desa tuh yang anak di kampung sini aja pesasar apalagi kita yang bukan orang sini ya Allah semoga hari ini cerah sampai siang karena kalau cerah sampai siang kita bisa jalan-jalan kemana-mana ini Eh elok kiri jomba desa hari ini sudah persiapan lebaran belum kalau sudah kira-kira menu yang sering ada di meja makan jomba desa apa tolong tuliskan di kolom komentar ya siapa tahu nanti ada referensi baru biar Zawa nanti masak gitu ya kenapa opor Oh iya ya Nah Sobat Desa tolong kasih tahu kami ya kalau dari tempat Sobat Desa makanan khasnya itu apa tolong di tulis di kolom komentar biar nanti kalau kami ke tempat Sobat Desa bisa cari itu makanan khasnya Zawa Oke dia sudah setembe dengan kameranya kalau jadi yang ini khasnya itu ongklo ya Nih ongklo kita udah pernah makan juga selain ongklo ada carica terus selanjutnya ada lagi purwaceng nah ini purwaceng saya juga nasta nih apa itu purwaceng jok nanti kita tanya sama mas brent ya kita coba nanti sore ulangnya ya Oh enggak sore ya nanti sampai Jogja itu masih kita sekarang masuk lagi ke jalan terutama ke jajar Wonosobo ini ada pasar pasannya bagus banget namanya pasar ke jajar enggak gimana enggak tahu aku sekarang hari Minggu jadi jalan cukup ramai ya meskipun lengan tapi tetap ramai karena ini di bulan kuasa tempat 1kem produk 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 Terima kasih.